Oke, salam sukses. Kali ini akan kita bahas tentang kesetimbangan kimia, bagian yang pertama. Kesetimbangan kimia itu nanti akan kita bagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama adalah konsep dari kesetimbangan kimia, terus bagaimana kita menentukan rumus KC dan mencari nilai KC. Kemudian bagian yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran, kesetimbangan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menentukan KP, kesetimbangan untuk tekanan. Oke, kita mulai pembelajaran kesetimbangan ini. Yang pertama kita awali dari konsepnya. Sebelumnya kita ketahui bahwa reaksi itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang namanya reaksi irreversible, reaksi yang tidak bisa balik. Misalkan A bereaksi dengan B menghasilkan C, maka di sini C tidak bisa berubah menjadi A plus B. Jadi hanya satu arah. Nah, kesetimbangan yang terjadi kalau pada reaksi irreversible, kesetimbangannya disebut kesetimbangan statis. Sedangkan yang kedua adalah reaksi irreversible. Misalkan A bereaksi B menghasilkan C dan C bisa terulih kembali menjadi A plus B. Kita perhatikan bedanya di situ tanda panah bulat balik. Jadi kalau yang satu arah tanda panahnya hanya satu, kemudian kalau yang reversible bisa balik, tanda panahnya ada dua. Nah, ini menandakan bahwa A bisa beraksi dengan B menghasilkan C dan C bisa terulih menjadi A plus B. Nah, keseimbangan yang terjadi di sini disebut keseimbangan dinamis. Nah, di sinilah yang akan kita bahas. Nah, keadaan setimbang itu bagaimana? Keadaan setimbang adalah keadaan di mana laju pengurangan konsentrasi, laju pengurangan konsentrasi bereaksi atau reaktan di sini A dan B, sama dengan laju pertambahan produk. A atau di sini C. Kalau digambarkan grafiknya, nah di sini, bahwa bereaksi sama reaktan itu bergerak bersamaan. Kemudian, keadaan di mana laju reaksi pembentukan C, A plus B terbentuk C, sama dengan laju reaksi terulihnya C menjadi A, B. Ketika V-nya sama, maka keadaan inilah dinamakan keadaan setimbang. Oke, kemudian, persamaan keseimbangan reaksi disimbulkan dengan KC, tetapan keseimbangan untuk konsentrasi, di mana KC itu hanya dipengaruhi oleh senyawa dengan wujud larutan atau fase A, Q, atau gas fase G. Sebagai contoh, misalkan P koefisien A, fase G, menghasilkan RC, fase G, maka KC-nya adalah konsentrasi C produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Berarti, dalam hal ini, di sini C dipangkatkan dengan R, dibagi dengan A dipangkatkan dengan B, dan B dipangkatkan dengan G. Karena kebetulan ini fase-nya semua gas, maka semua diambil. Bagaimana kalau fase-nya ada yang gak gas? So, bagi contoh, 2A fase-nya gas, ditambah 3B fase-nya padat, es solid, menghasilkan A2B3 fase-nya AQ. Maka di sini, KC-nya adalah konsentrasi A2B3 dipangkatkan koefisien, gak ada angkanya berarti 1, dibagi dengan konsentrasi A dipangkatkan 2. Nah, kenapa di situ hanya diambil A2B3 sama A? Karena di situ B-nya ini solid, padat. Ingat, kuncinya ini, fase-nya AQ atau gas. Oke, kemudian, contoh, rumusan tetapan kesetimbangan untuk reaksi CaCO3 fase solid, menghasilkan CaO plus CaO2. Nah, kita lihat, ini solid, berarti gak kepake. Ini solid, gak kepake, berarti CaC-nya adalah produk atau hasil sebelah kanan, yaitu di situ CaO2, dipangkatkan koefisien, koefisiennya berarti 1, dibagi sebelah kiri gak ada, berarti hanya ini jawabannya. Berarti pilihannya adalah E. Nilai tetapan kesetimbangan K untuk reaksi H2 plus I2 menghasilkan 2 hari. Kebetulan ini fasenya gas semua. Sehingga kalau kita tulis reaksinya, H2 fase gas plus I2 fase gas menghasilkan 2 hari. Maka, ini rumus KC-nya adalah HI hasil produk sebelah kanan, tanah panah, dipangkatkan koefisien 2, dibagi dengan konsentrasi H2 dipangkatkan 1, karena koefisiennya 1 dikali konsentrasi I2. Nah, ternyata di situ diperoleh nilai 4. Nah, kemudian kita ditanya bagaimana kalau HI terureh menjadi setengah H2 plus setengah I2 berarti rumusnya KC sama dengan konsentrasi H2 dipangkatkan setengah dikali konsentrasi I2 dipangkatkan setengah dibagi dengan HI Nah, kita lihat dengan KC yang diketahui komposisinya HI di sebelah atas untuk yang diketahui sedangkan sedangkan yang ditanya di sebelah bawah Maka di sini kalau seandainya HI yang di atas kita balik ini akan menjadi H2 kali konsentrasi I2 dibagi dengan HI pangkat 2 karena dibalik jadinya seperempat sedangkan pertanyaannya H2 pangkatnya setengah I2 setengah artinya apa berarti ini kalau di akar akan menghasilkan persamaan yang sama berarti kalau begitu ini sama juga akar dari seperempat yaitu setengah pada T derajat C dalam ruangan 10 liter terdapat kesetimbangan 0,2 mol BCL5 0,3 mol BCL3 dan 0,1 mol CR2 nah disini posisi sudah dalam keadaan seimbang berarti langsung kita masukkan rumus saja berarti KC sama dengan konsentrasi BCL3 dikali konsentrasi CL2 dibagi dengan konsentrasi BCL5 itu kita masukkan BCL3 0,3 CL2 0,1 per BCL5 0,2 0,2 nah sama dengan berarti ini 0,3 kali 0,1 0,03 dibagi 0,2 0,3 dibagi 0,2 3 bagi 2 1,5 kalau kita tulis bilangan bagunya ini kan 3 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1 nah kalau 3 per 2 kan 1,5 pembagian pangkat dikurang 10 min pangkat min 2 dikurang min jadi plus min 2 plus 1 jadi 10 pangkat min 1 berarti koma maju ke depan 1 langkah sehingga 0,15 jawabannya adalah C oke lanjut gas A, B dan C masing-masing 0,4 0,6 dan 0,2 dicampurkan dalam ruang tertutup dan terjadi reaksi kesetimbangan 3A plus B menghasilkan 2C pada saat setimbang 0,3 mol gas A telah bereaksi nah ini berarti posisinya diketahuinya A, B, C nya belum seimbang belum dalam keadaan seimbang setimbang maka kita tulis reaksinya rangkahnya yaitu 3A ditambah direaksikan B menghasilkan 2C nah disusun tahapannya misalkan ini awalnya awalnya atau mula-mula disini yang bereaksi kemudian disini setimbangnya oke nah awalnya A nya itu 0,4 B nya 0,6 dan C nya 0,2 pada saat setimbang 0,3 mol gas A telah bereaksi berarti 0,3 posisinya disini keadaan beraksi nah kalau 0,3 A yang bereaksi maka B yang bereaksi kita bandingkan dengan koefisiennya A koefisiennya 3 yang beraksi 0,3 B koefisiennya 1 berarti B yang beraksi 0,1 berarti setimbangnya atau sisanya A 0,4 kurangi 0,3 0,1 B 0,6 kurangi 0,1 0,5 maka gas B yang ada dalam keadaan setimbang adalah 0,5 berarti jawabannya adalah A oke kita mantepin lagi dengan contoh soal berikutnya ke dalam ruangan tertutup yang volumenya 10 liter direksikan masing-masing 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen jika pada saat tercapai keseimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen nah berarti langkah-langkahnya kalau kita menemukan soal seperti ini soal yang belum seimbang kita tulis reaksinya 2N 2 plus O2 menghasilkan 2N2O disini awal keadaan awal atau mula-mula disini reaksi dan disini setimal oke N2 nya 0,5 mol berarti disini 0,5 O2 nya 0,5 juga hingga membentuk reaksi kesetimbangan pada saat tercapai seimbang terdapat 0,3 mol gas nitrogen berarti disini posisi 0,3 gas nitrogen nah karena nitrogennya mula-mula 0,5 dan dalam keadaan seimbang masih ada sisa 0,3 berarti yang beraksi 0,2 nah kemudian jalur reaksi bisa kita isi dengan menggunakan perbandingan koefisien N2 koefisiennya 2 0,2 berarti O2 koefisien 1 0,1 sehingga O2 ada sisa 0,4 dan N2 O yang terbentuk koefisiennya 2 berarti sama dengan N2 yaitu 0,2 nah ini kita turunkan nah kemudian ini masih mol kalau dimasukkan dalam rumus KC itu dalam molalitas berarti dibagi dengan pol luma berarti konsentrasi N2 nya adalah 0,3 dibagi 10 volumenya berarti 0,03 atau saya tulis 9 bagu biar mudah 3 x 10 pangkat min 2 konsentrasi O2 nya 0,4 kalau dibagi volume dibagi 10 berarti 4 x 10 pangkat min 2 sedangkan konsentrasi N2 O nya 0,2 dibagi dengan 10 berarti 2 x 10 pangkat min 2 kita masukkan rumus berarti KC konsentrasi N2 O dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi N2 dipangkatkan 2 dikali konsentrasi O2 karena semua fase gas kita ambil semua kita lihat N2 O nya itu 2 x 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 per N2 nya 3 x 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 juga O2 4 x 10 pangkat min 2 tidak dipangkatkan nah berarti hasilnya ini 2 x 10 pangkat min 2 kalau dikuatratkan 4 x 10 pangkat min 4 per 3 dikuatratkan 9 x 10 4 min 2 dikuatratkan min 4 kemudian 4 x 10 pangkat min 2 nah kita lihat ini kita joret 4 kita joret nah sehingga hasilnya 1 x 9 x 10 pangkat min 2 10 pangkat min 2 naik berarti 100 per 9 begitu oke nah semoga sukses selalu sehingga sehingga men